Intro Dalam dunia otomotif khususnya roda 2 kelas 250cc sebenarnya spesial Kenapa? Ya karena mereka unik Dibilang motor gede bukan, motor kecil juga bukan, makanya mereka unik Dan beberapa tahun terakhir motor 250cc khususnya di Indonesia hanya memiliki 2 silinder dan memiliki suara yang unik Cempreng dan selin, tapi terkadang enak juga ditengar Namun semua itu berubah ketika ZX memainkan permainan lama Yang mana mereka mengeluarkan motor cc tanggung dengan konfigurasi 4 silinder Dan ini mengubah permainan Kenapa? Ya karena kelas 250cc dengan 4 silinder mempunyai kekuatan dan kelincahan yang menakjubkan Dengan menghadirkan sensasi berkendara yang mengandungkan bagi para penyumbang motor Motor 250cc 4 silinder unik sebenarnya Masuk ke dalam kategori khusus dalam dunia sepeda motor Karena motor 250cc 4 silinder dikenal karena kekuatannya dari ukuran mesin yang relatif kecil dan jumlah silinder yang lebih besar Dan ini tentu saja menciptakan kombinasi performa yang luar biasa Dengan daya tahan dan kestabilan yang sangat dihargai oleh para penggemar motor Kenapa arus 4 silinder? Ya pada dasarnya ya bocil juga pasti tahu Motor yang bermesin 4 silinder berarti motor ini memiliki 4 tabung pembakaran yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan tenaga Dan untuk motor cc 250cc dengan 4 silinder dapat menghasilkan putaran mesin yang halus dan konsisten Dibandingkan dengan mesin dengan jumlah silinder yang lebih sedikit Dan hal ini membuat pengendara merasakan akselerasi yang tajam dan responsif Lakukan dalam kecepatan yang tinggi Lalu motor 250cc sendiri masuk ke dalam kategori motor yang menawarkan keseimbangan Antara ukuran yang cukup kecil untuk manuverat di lalu lintas perkotaan Dan cukup besar untuk memberikan kinerja yang memuaskan di jalan raya Jadi motor dengan cc ini cocok untuk berbagai macam pengendara Termasuk pemula dan juga pengendara berpengalaman yang mencari kepraktisan dan performa dalam berkendara Dengan demikian, kombinasi antara mesin 4 silinder dan kapasitas 250cc Ini tentu saja menciptakan mesin yang tangguh dan bertenaga Tetapi juga memberikan efisiensi bahan bakar yang baik Dan membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari kombinasi terbaik dari daya dan hemat bahan bakar Di Indonesia sendiri, tren motor sport 250cc sebenarnya dimulai dengan Kawasaki Ninja 250R di tahun 2008 Kemudian disusul oleh Honda CBR 250R yang punya 1 silinder pada tahun 2011 Saat itu, Honda masih mendatangkan motor sport tersebut secara utuh alias completely built up atau CBU dari Thailand Lalu Kawasaki melakukan geberakan dengan menghadirkan Kawasaki Ninja ZX25R motor sport 250cc Tapi dengan mesin paslinder di tahun-tahun kebelakang ini Dan motor ini disambut dengan sangat baik oleh para pecinta roda 2 Sekaligus produk global yang kehadiran dan juga ditunggu-tunggu oleh pecinta motor sport dari negara-negara lain Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Kawasaki memang memainkan permainan lama Kenapa demikian? Ya karena sebenarnya motor 250cc 4 silinder ini bukanlah produk baru atau teknologi baru Karena ini sudah ada dari zaman dulunya Misalnya nih kita bisa lihat di motor Kawasaki ZXR 250 Jadi sebelum Ninja ZX25R terkenal, Kawasaki sudah melahirkan lebih dulu motor sport di kelas yang sama yaitu ZXR 250 Motor tersebut diproduksi pada era 1980-an, tepatnya pada tahun 1988 Kawasaki memperkenalkan ZXR 250 di Jepang Dan motor tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 45,6 PLS pada putaran mesin 15.000 RPM Dan torsi maksimumnya dapat mencapai 24,5 Nm pada putaran mesin 11.500 RPM Lalu selain Kawasaki ada Honda ZXR 250 RR Pasti kalian sudah tidak asing lagi saat mendengar nama ZXR 250 RR Apalagi jika kalian penggemar motor sport ZXR 250 RR terus mengalami pengembangan hingga lahir MC22 Berkat kehadirannya pada film Full Throttle yang dibintangi oleh aktor terkenal Andy Lau Motor ini juga diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 40,5 PS Dengan sasis terbuat dari campuran aluminium dan bobot hanya sekitar 143 kg Maka performa yang dihasilkan secara kesuluhan juga mengagumkan Selain itu CBR 250 RR 4 silinder juga banyak disebut juga sebagai baby blade Alias turunan dari CBR 900 Fireblade Ya awalnya Honda hanya memasarkan motor ini di Jepang Tapi melihat permintaan yang sangat tinggi dari luar Akhirnya motor sport ini dipasarkan juga ke berbagai negara termasuk juga Eropa dan Amerika Serikat Lalu ada Yamaha FZR 250 R Yamaha tidak mau kalah dengan yang lainnya Yamaha juga punya motor sport 250 cc 4 silinder yang terkenal pada masanya Yaitu FZR 250 R Dan motor ini dibekali dengan mesin berkapasitas 249 cc dan 4 tak DOAC Dan memiliki sistem transmisi manual 6 percepatan Kemudian rasio kompresi yang dihasilkan mesin cukup tinggi Yaitu 12 banding 1 Dan mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 45 tk pada putaran mesin 16.000 rpm Lalu motor sport ini juga dibekali dengan sasis de la box yang dikembangkan dari dunia balap melalui YZR 500 Dan sasis tersebut memiliki karakter yang lebih kaku tapi tetap ringan Bobotnya secara keseluruhan juga hanya 146 kg Lalu Suzuki juga bergerak oleh YZR 250 pada tahun 1987 Dan motor ini menjadi salah satu motor yang cukup ikonik Suzuki juga sempat mengeluarkan varian SP yang merupakan singkatan dari sport production Dan varian tersebut dibekali dengan beberapa komponen yang membuat aura balapnya semakin kental Kemudian GSX-R 250 dibekali dengan mesin berkapasitas 250 cc 4 silinder DOAC 16 katup dan berpeningin cairan Sehingga dari mesin tersebut didapatkan tenaga maksimum sebesar 50,6 PS pada putaran mesin 15.500 rpm Tapi sayangnya Suzuki harus menuruti regulasi dan Suzuki terpaksa membangkas tenaganya menjadi 45,6 PS Jadi Kawasaki hanya memainkan permainan lama aja ya Tapi Kawasaki cukup revolusioner dengan mengeluarkan 250 cc 4 silinder di saat ini Tapi sebenernya apa aja sih perbedaan antara 2 silinder dan 4 silinder di kelas ini Sebenernya tiap jenis mesin punya karakter masing-masing Jadi mesin dengan silinder yang sedikit dengan mesin yang silinder lebih banyak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga Perbedaan pertama itu yang jelas dari diameter pistonnya Karena mesin dengan silinder sedikit sudah pasti volume per silindernya lebih besar dibandingkan mesin yang silindernya banyak Otomatis diameter piston untuk mesin dengan silinder sedikit jauh lebih besar Lalu apa efek dari perbedaan ukuran piston ini? Piston yang lebih kecil itu dia lebih enteng Sehingga lebih gampang untuk mencapai rpm tinggi jika dibandingkan dengan piston yang lebih berat Hal ini membuat top speed mesin 4 silinder jadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin 2 silinder Namun mesin yang punya volume silinder lebih kecil punya torsi yang lebih kecil juga meski jumlah silindernya banyak Kenapa bisa demikian? Ya karena hal itu bisa disebabkan karena silinder yang volumenya lebih kecil menyebabkan langkah piston yang lebih pendek Sementara panjang langkah piston untuk dipengaruhi oleh panjang small end pada krek as Gampangnya semakin besar volume silinder maka jarak arm small end ini semakin panjang Nah panjang arm ini ternyata sangat mempengaruhi torsi yang dihasilkan Rumus torsi itu gaya dikalikan arm moment Jadi dengan arm small end yang pendek membuat torsi yang dihasilkan menjadi lebih kecil meski punya 4 sebuah silinder Lalu apa efek dari torsi ini? Yang pertama torsi itu hubungannya sama beban melendaraan Jadi jika mesin punya torsi yang kecil maka motor akan sedikit kesusahan jika dipakai buang saja Selain itu akselerasinya juga lemah Namun meski torsinya ampas powernya cukup luar biasa Dan power sendiri merupakan dorongan energi untuk membuat krek as berputar secepat mungkin Ya ini bisa terjadi jika sebuah mesin punya langkah piston yang pendek Sehingga mesin bas selinder dengan diameter Dan langkah piston yang pendek akan menghasilkan power yang lebih tinggi Jika dibandingkan dengan mesin 2 selinder dengan kapasitas yang sama Namun dari kedua mesin ini mana yang lebih irit? Dengan kapasitas yang sama harusnya konduksi bensinnya sama Tapi mesin dengan selinder lebih banyak akan memakan lebih banyak bensin Kenapa bisa demikian? Ya seperti yang saya katakan sebelumnya Mesin dengan selinder banyak memiliki power yang cukup besar Tapi torsinya lebih ampas Jadi untuk mengeluarkan power yang besar itu Maka mesin harus digas terus Dan karena kebanyakan ngegas otomatis konsumsi bensinnya jadi lebih boros Namun di luar kelebihan dan kekurangan yang ada 250cc 4 selinder adalah jawaban yang tepat buat kalian Kaum urban yang suka suara moge Nggak suka ngebut Dan suka bawa motor fairing untuk motor harian Dan dengan adanya 250cc 4 selinder Ini tentu saja menjadi penyempurna kelas 250cc untuk saat ini Jadi walaupun motor tersebut suara doang kencang Larinya nggak ada Tapi motor tersebut adalah motor penyempurna kelas 250cc ini Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan 250cc 4 selinder adalah jawaban yang tepat Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!